Terima kasih telah menonton Masa pandemi COVID-19 ternyata membuat dunia pasar modal di Indonesia Jawa Barat khususnya bertumbuh pesat. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Jabar, Reja Sadat Sahmaini, jumlah investor saham di Jabar tumbuh 137 persen selama 2021. Pertumbuhan investor baru per bulan di Jabar mengalami lompatan rata-rata 35.548 investor saham baru setiap bulan pada tahun 2021. Tertinggi pada November yang mencapai 70.000 investor saham baru. Generasi Z atau berusia 18 sampai 25 tahun mendominasi investor baru di Jabar juga Indonesia. Hal tersebut didukung dengan kemudahan masyarakat untuk bertransaksi saham saat ini, salah satunya dengan hanya memiliki 100.000 rupiah bisa membuka rekening untuk membeli saham. Selain itu keberadaan galeri investasi di perguruan tinggi dan galeri edukasi di sekolah memicu pertumbuhan investor saham di Jabar. Melihat hal tersebut Reja meyakini masa depan pasar modal di Jabar akan cerah. Dimana kalau kita lihat tadi pertumbuhan jumlah investor di kelompok usia 18 sampai dengan 25 tahun ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan untuk itu kita juga tentunya kita akan perbanyak galeri-galeri investasi kita. Bukan hanya galeri investasi tapi juga ada galeri-galeri edukasi tingkat-tingkat SLTA. Juga akan kita perbanyak lagi di tahun 2022 ini ya mudah-mudahan nanti akan tumbuh lebih banyak. Kalau tadi ada 60 galeri investasi di Jawa Barat mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa tumbuh katakanlah menjadi 70 atau bahkan lebih galeri investasi kita di tahun 2022 ini. Jadi ada penambahan sekitar mungkin 10 atau bahkan lebih galeri investasi selama tahun 2022 ini. Sementara itu transaksi saham di Jabar pada tahun 2021 mencapai Rp444 triliun, melonjak dari tahun 2020 yang mencapai Rp251 triliun. Transaksi tertinggi terjadi pada Januari 2021 yang mencapai Rp62 triliun. Budi Hartati, Bandung TV. Selamat menikmati! Terima kasih.